Ya, saya pikir juga awalnya biasa aja. Nanti kalau harus dibawa tidur, saya juga akan sehat lagi seperti biasa. Saya kan punya darah rendah ya. Nah, tetapi setelah kejadian yang perdana itu, sarangan yang perdana itu yang saya sendiri atau namanya panic attack, saya nggak tahu itu. Lalu, malamnya saya mulai udah dipijeti, udah dikasih minyak gitu ya. Kok nggak baik-baik? Nggak semakin membaik. Malah semakin saya nggak bisa tidur, semakin saya gelisah, gitu. Setiap malam itu? Akhirnya malaman berikutnya begitu. Berapa lama? Kira-kira saya mengalami hal itu ya, sampai sembuh ya, 6 bulan. 6 bulan, hampir setiap hari, gelisah banget, panik banget. Jadi seminggu pertama itu udah kayak zombie ya, karena saya kan nggak kurang tidur lho. Malam kan udah otomatis nggak tidur, ya kan. Sampai nggak makan juga, Bu? Bukan, nggak makan sama sekali sih. Aduh, males banget makan gitu lho. Setelah makan, kayak udah nggak nyatiduk, kayak gimana sih? Itu yang dipikiran apa, Bu? Kosong. Oh, sebenarnya kosong? Kosong. Kayak apa ya? Kayak nggak bergairah. Jadi, kayak apa sih ini? Untuk apa? Aku hidup gitu-gitu ada pertanyaan di hidup nggak? Iya, sih. Cuman kayak moodnya swing malak. Nanti sedih banget tiba-tiba. Nanti nggak tau sebabnya apa.